Pada kesempatan ini pula, kami ingin menyampaikan tentang hal-hal yang sifatnya harus kita segerakkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini atas beberapa limpahan nikmat, hidayah, ilayah. Sehingga kita bisa merangkan waktunya untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlumpahkan kepada cunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini mari kita untuk berbagi. Di pagi hari ini di mana dalam bulan Ramadan kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Berarti tinggal beberapa hari lagi insya Allah kita akan bisa selesai melaksanakan ibadah hasa Ramadan. Tahun ini 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat, perima, dan tetap melaksanakan kewajiban serta sunnah-sunnah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mula kami ingin menyampaikan tentang hal-hal yang sifatnya harus kita segerakan. Di antaranya yang pertama kita harus bersegera apabila sudah masuk waktu sonat. Bersegera bergegas untuk mengambil air wudhu. Dengan tujuan biar tidak ketinggalan untuk melaksanakan solat berjamaah. Sebab, sebagaimana kita mengerti bahwa solat berjamaah itu lebih utama daripada solat sendirian. Solat sendirian pahalanya hanya satu derajat pun itu kalau memang tidak keliru. Tapi kalau solat berjamaah insyaallah lebih dari 27 derajat kali masih dilipatkan. Itu yang sifatnya segera bergegas mengambil air wudhu. Kemudian yang kedua yang sifatnya segera apabila di antara kita ada yang kena musibah. Misalkan ada tetangga kita yang meninggal dunia, saudara kita yang meninggal dunia. Itu harus segera dan kita berusaha untuk segera untuk diopeni, dirawat. Ya, wajibannya bagi yang hidup akan memandikan, mengafankan, kemudian mensolatkan dan menguburkan. Ya, hal ini tidak ditunda-tunda. Misalkan meninggal hari ini, misalnya tadi ya segera kita usahakan. Dimandikan kalau kaum Adam yang memandikan se-yogjenya ya keluarganya ya terutama yang laki-laki. Perempuan kalau masih makhrumnya diperbolehkan. Ibu-ibu yang bukan makhrumnya mestinya tidak mengikuti, tidak ikut. Begitu juga kalau kaum Hawa yang meninggal ya keluarganya yang diutamakan. Kalau tidak ada, mau tolong orang lain, tapi kaum ibu. Yang bapak-bapak se-yogjanya ya tidak ikut. Apalagi sampai ya mengikuti atau ngintip, ya itu sebenarnya nggak boleh. Ya, walaupun hanya ngintip saja, itu aurat ya. Ya, aurat. Sehingga tidak boleh istilahnya campur aduk, apalagi bukan makhrumnya. Itu sifatnya segera, tidak ditunda, nanti-nanti-nanti tidak. Dan mayatnya apabila sudah siap, segera diangkat menuju ke makam. Nah, itu. Kadang kan diantara manusia yang memang ada yang menunda, bahkan ngintip itu sih memang ya sudah kebiasaan. Karena mungkin keluarganya jauh. Atau mungkin keyakinan lain bahkan ada yang dua hari sampai seminggu. Itu bukan ajaran kita. Kalau di dalam Islam, dihancurkan untuk bersegera, diselesaikan. Kemudian selanjutnya atau yang ketiga, bersegera dalam melunasi hutang. Di antara kita mungkin ada yang punya hutang. Dulu mungkin ini ada yang punya hutang puasa ya, sebelum puasa mestinya sudah lunas. Ya. Jangan lalu sifatnya, istilahnya mempunyai pemikiran. Yang punya tanggungan, apalagi ini mau lebaran misalnya ya, sudah ada, ya segera dikembalikan. Kalau punya hutang. Ada orang yang punya pemikiran, hutang ya tidak apa-apa. Nanti-nantian, uratisaur ya uratisaur ya uratisaur ya. Ya dikembalikan. Jangan menunda-nunda. Itu segeranya, sifatnya segera dikembalikan. Kemudian yang keempat, bersegera untuk menikahkan bagi putra-putri yang sudah dewasa. Yang ada kemampuan. Ya. Anggaran itu enak. Bama ini. Anak calonnya. Bisa pacar. Itu segera dinikahkan. Karena sudah balik. Sudah waktunya. Jangan ditunda-tunda. Ada kan ada yang biar mapan dulu. Biar punya kerjaan yang mapan. Nanti gampang. Ya tidak seperti itu. Pekerjaan sambil nyusul gak masalah. Insyaallah Allah itu maha segala kalanya. Kalau kita niatnya beribadah. Insyaallah masalah dunia akan mengikuti. Ibu bapak yang saya hormati. Kemudian yang kelima. Yang terakhir dalam penyampaian ini. Yang sifatnya segera. Ini memang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu surat Al-Ibron ayat 133. Yang kelima ini bersegera untuk mohon ampun. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mohon ampun itu. Bisa melalui sholat. Bisa sesudah sholat. Bisa diluar dalam melaksanakan ibadah. Ya secara tiba-tiba kita mengucap astaghfirullah. Itu saja juga dalam rangka kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat pun kita berdoa. Dan seterusnya itu juga dalam rangka kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudahnya juga astaghfirullah. Itu juga mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila diantara kita dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannah. Disediakan jannah. Disediakan sorga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ngarduhas sama wa du'ad. Yang sorga itu seluas bumi dan nangin. Disediakan untuk siapa? Lil mutakin untuk orang-orang yang bertakwa. Kita usaha untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah. Orang yang seperti itu tergolong orang yang takwa. Dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Itta'ullah. Kata Allah. Takutlah kepada Allah. Walatamu tunna. Dan janganlah kalian mati. Dan jangan kalian meninggal. Illa wa antum muslimun. Kecuali dalam berserah diri. Kecuali dalam keadaan muslim. Ini usaha kita. Mudah-mudahan yang sifatnya segera ini kita bisa mempraktekan. Bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam interaksi di dalam masyarakat. Karena kadang-kadang walaupun kelihatannya sevela. Kelihatannya tidak seberapa. Itu secara ucapan. Tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Hal-hal yang harus kita betul-betul untuk kita kondisikan. Sehingga kita termasuk orang-orang yang akan semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang hormati. Itulah penyampaian kami dalam pagi hari ini. Mudah-mudahan walaupun hanya bekal sedikit. Bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf dari awal kemisian saya sampai pagi ini. Insya Allah saya merupakan putaran yang terakhir di sini. Kalau pancangan ya masih diteruskan. Sampai sosial matur bahkan diteruskan. Nanti selamanya selama hayat masih dikandung. Badan kita tetap sedia tetap seterusnya. Melaksanakan menamalkan sesuai dengan keyakinan kematapan kita. Yaitu melaksanakan perintah Allah. Menjawab segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Sekian dari dunia. Mari kita akhiri dengan doa kematian jenis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu wa ta'ala. Wa ta'ala. Wa ta'ala. Anda astagfirullah wa ta'ala. Terima kasih telah menonton!